Sementara itu sebuah gubuk di kampung Coblong Desa Talaga Kejabatan Caringin Kabupaten Sukabumi telah dipasangi garis polisi. Gubuk tersebut digunakan tersangka untuk mencabuli 12 anak di bawah umur. Gubuk inilah yang digunakan Dadin untuk mencabuli 12 anak di bawah umur di Kejabatan Caringin Kabupaten Sukabumi. Selain bertindak kekerasan, tersangka Dadin pun menyekap 12 korban dengan menggunakan tali dan lakban untuk menutup mulut mereka. Gubuk berukuran setidaknya 4 x 5 meter persegi itu berbentuk semi panggung. Di bagian belakang terdapat sebuah ruangan kecil tempat pelaku mengurung korban. Kursi bekas korban dinaikkan ke atas tiang juga masih tersimpan rapi. Warga sekitar Dewi Maharani mengatakan, gubuk tersebut dipakai untuk bermalam mertuanya yang kerja mengurus kebun. Namun sudah setahun gubuk tersebut tidak ditinggali. Sementara itu Kapole Sukabumi AKBP Nasriyadi mengatakan, gubuk itu dipakai untuk beraksi pencabulan dan pelecehan seksual dengan mengikat korban di atas bambu. Tersangka pun beraksi secara bergiliran terhadap korban-korbannya. Semua korban ditutup mulutnya di lakban agar mereka tidak berteriak sehingga tidak memancing dari orang-orang yang lewat di sekitar disini. Ada ancaman gak ke anak itu Pak? Ada ancamannya apabila melakukan, melaporkan sebagainya akan dilakukan kekerasan, bahkan di ancaman akan dilakukan hal-hal yang mereka takut. Bang sebelumnya mereka dibujuk rayu atau diiming-iming apa gimana itu? Persakutan sangat ditakuti disini, karena takut disini kan dikenal dengan seorang yang beringat dan temperamen, jadi semua dengan unsur paksaan. Aksi pencabulan dan kekerasan seksual tersebut terjadi sejak Maret 2018. Saat ini tersangka sudah ditahan di Maposek Caringin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.